Oh ya ya, ya ya. Osudau Gurong masih bersama kita luar biasa sekali. Ini kalau kelihatan studionya tuh sebenarnya penuh banget sama supporternya ya. Ini face-nya namanya apa Mas? Namanya Dulur Gudawa. Dulur. 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 Gak, gak. Ya kita kan dulur sih namanya sih. Cuma belum nentuin sih. Oh, tak kira bersendawa. Nama face-nya Sendawa. Power gelur. biasa kita hitam-hitam sini kayak majelis taklin ya oke oke sekarang tentang lagu tentang lagu ngomong-ngomong temanya ya udah punya berapa lagu dulu kita 10 lagu cuman untuk yang direkod masih 4 lagu lagi proses nanti november akhir tuh kita sudah fix udah clear album albumnya desember kita siap 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 genre kita gak ada sih suka suka tuh ya karena gini kita udah sebenernya kita ngeband masing-masing kita udah ngelewatin itu belasan tahun kita lebih suka bermosik dengan jujur sih jadi kita gak pernah matok ini ska ini reggae ini pop ini apa kita bebas apa sih apa yang kita pikirin kita keluarin lewat lagu apa aja kita dan kalian dengar silahkan aja suka-suka ya iyalah liman ya terus di dalam apa namanya albumnya itu konsepnya apa nih mas jadi kita memang terinspirasi dari mengangkat hal-hal yang lagi boom nih milenial kemudian kesekarangan ya bener kesekarangan ya besok main di BHF bisa ya ini teman-teman milenial face oh diundang boleh sekalian di lobby aja kalau gimana karena memang ini menurut kita zaman sekarang tuh zamannya sosial media tuh sangat menarik untuk diangkat betul waktu itu karena banyak hal-hal menarik di sosial media yang bisa diangkat kalau kita seneng musik kita angkat melalui lagu benar mungkin teman-teman dari pelukis bisa lewat gambar benar dari penyair bisa lewat puisi seperti itu dari tukang kayu jaman-jaman milenial sekarang ini ya wow keren sekali tapi ini kan ada 10 lagu itu tuh kebanyakan apakah tentang cinta kah atau yang tentang apa nih apa milenial semua bisa jadi tentang cinta karena di sosial media di bawah ukuran cinta online cinta online butuh diri online itu dianggap tuh mendingan enak cinta offline ya kos-kos sana waduh dikos-kosan iya itu kan offline-nya online-nya kan Tinder dan lain-lain deket mereka dong kosnya Vera kan deket mereka dong waduh gang petai halo terus lanjut oke 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 lanjut tentang base game nih oke ah base game sendiri dimana nih kita di Sekarang 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 Gunung Pati ya Moza record Moza kekuatnya mas Karnet wow dikari segoro mas ya segoro itu enggak apa namanya mas apa kumpulan Boris Hartika sananya itu mas Sekar Gading ya Sekar Gading ya oh iya Sekar Gading gak kira kumpulan komunitas penyet hahaha beda tuh ini kita tuh ya hahaha oke di dalam apa album itu kebanyakan songwaternya siapa aja mas pembuat lagunya kita semua sih jadi memang bereng-bereng ya kadang kita kadang saya sendiri berarti ada misalnya nemu lirik nih terus saya floor kanak-kanak nih ntar anak-anak juga nambahin apa musik Mas Indra dan lain-lain semua mas Ananya juga bantu mas Boy juga bantu kita semua sih sebenarnya lebih tapi semuanya ya oke indie banget berarti ya keren semuanya dipangku 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 ada telepon ada telepon ada telepon halo 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 selamat malam waduh Pak Margo ini biasanya kerjain sering Mereka tahu yang mau ngangkat Mas Aib jadi ah malah iya udah gitu-gitu coba coba salah-salah acara kali acaranya subuh tuh auto sama Didi hehehe me curhat lali ya hehehe oke balik lagi di Sendau Gurau nih ya ini kira-kira eh lagu Pamukasnya kira-kira yang sekarang ini kan katanya baru ada di record empat lagu nih ya iya yang dari empat lagu itu lagu Pamukasnya apa nih kita barusan launching lagu single yang keempat ya sosial media judulnya sosial judulnya sosial media wow padahal kita tahu kita kan disini harus pura-pura bego ada scriptnya ya supaya jelasin dong Mas oh tapi kamu jempolnya pura-pura bego iya betul sana maksudnya hehehe kemana hehehe jadi gimana nih tentang apa nih sosial media ini jadi sosial media ceritanya tentang sosial media jaman sekarang jadi ini pengalaman pribadi kita masing-masing karena jaman sekarang tuh itu kan sosial media kan jaman jadi memang kadang kita sering nemu followers yang mungkin kurang menyenangkan haters ya gitu ya haters atau mungkin yang suka dengan kita juga ada ya sekarang jamannya gampang banget kesulut emosi nih oh iya oh itu bener 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 kita mau ngasih pesan moral ke mereka wah santai aja lah main sosial media karena ini kan cuman buat hiburan iya bener bener nah itu apalagi di akun-akun yang viral-viral ke lo iya pasti banyak iya jual obat hehehe itu kan bisa mancing emosi juga ya ya itu pasti emosi juga saya belum punya-punya anak misalnya kan jadi jual obat penyubur kan itu kan nyinggung ya nyinggung ya nyinggung ya tapi apa namanya bayu hehehe kalau di instagramnya mas aib biasanya komennya apa nih abad pemutih biasa tapi tapi lagu pamukasnya gitu ya mas ya sosial media itu saat ini tuh saat ini ya oke yang lagi dianggap bener antara sosial media itu pembuatannya berapa lama nih mas satu tahun setengah ini masendra ya oh masendra nih tentang pembuatan luar biasa ini banyak menciptakan lagu loh iya diantaranya luar biasa ada kadung apa hehehe kadung-kadung jeru hehehe oke mau gak masendra ya untuk lagu sosial media mas ya buatannya cukup lama sekitar 2 hari mas wah wah suih banget nih 2 hari lama banget ini adalah pembuatan lagu terlama ya iya berarti itu adalah 24 tambah 24 jam berarti berapa itu 48 jam mas 48 jam luar biasa itu banyak banget kanan rak turun wah maka tetep ya eh banyak juga wah enak hehehe kolesterol hati-hati ya hehehe sekitar satu mingguan gitu masa bikin sama masjino dulu drink 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 terus kebetulan kan sama si Yusa juga terus kebetulan kan ada studio recording sendiri di bom recording ya langsung langsung lah wah enaknya udah disitu satu band sama yang pintar ikut jadi langsung ya langsung aja enak kita record-nya pakai HP ya hehehe kalau gitu ada suara jangkriknya ya kok tau ya kan ini nanti telur ya hehehe 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 oh iya juga oke 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 sekarang kita bahas manggungnya nih tentang jam terbang jam terbangnya mereka pasti kan udah mana-mana ya walaupun mereka dibilang baru tapi jam terbangnya itu udah wah luar biasa terbang ya kalau ditanya nih yang kepribadian ngofle bahaya bahaya ngofle ngofle kira-kira apa namanya manggung yang paling berkesan dimana mas sendau guru sendiri selama sendau guru berdiri selama sendau guru berdiri kita alhamdulillah udah dua kali manggung wah bener seperti lagunya juga ya dua hari iya iya tiga kali nih di setelah-setelah kepadatannya masih sempat main ke jeng jeng wow itu biasa itu dua hari itu waktu yang luar biasa loh gini bener-bener pas dipanggil ke sini aja kan susah banget bener ini apalagi tanpa lipsing ya itu berarti harusnya bisa dibawa ke ASEAN GIM kemarin tampak maupun sempat cabang olahraga juga berkesan semua di Pantai Marina dan di Injo Moyo Oh iya waktu itu oke kebun waktu itu ya kira-kira panggung dekat sebentar lagi ada nggak ada kita dekat banget Januari tahun depan itu begitu lagi luar biasa jadi pasti panggung korek keren banget tahun baru ya 27 Januari eh harusnya besok obikai manggilnya ini aja itu biar amin jangan nanti tiga itu ratai tiga jelek batman-band rekamannya di moza saya rekomendasiin loh murah berkualitas Iya dan bisa digitarin di media jadi miti suaranya dinaikin oke tadi kan alirannya suka-suka nih ya itu berarti kalau misalnya kalau ditanyain sama fans memang fansnya juga terserah ya mau bebas mau sekamu apa yang yang penting mereka menyukai gitu ya cuman kita sempat nyebut kalau kita ini lebih ke sosial urban musik sih maksudnya kita kayak bikin sendiri karena memang nggak ada patokan genre kan jadi kalau misalkan lagu kita cocok detailnya kalian ya kita terima kasih kayak gitu kalau enggak ya memang berarti nggak cocok betul-betulnya Oh iya simpel itulah sesuatu simpel kedengaran tuh iya tapi tapi ya ngomong-ngomong nih Mas Cino eh masihin Mas Fadrin hahaha ini Cina sebagai Fadrin iya karena kalau Mas Cino kan dulu MC kita iya sekarang udah beda tuh ya iya eh bahaya ngomong-ngomong tentang ini nih kenapa nih bikin bikin maksudnya bikin band kalian maksudnya kan udah sendiri-sendirikan udah biasa Oh iya punya dulunya punya band yang sangat-sangat juga ya di kota Semarang lebih difokuskan ke apa ini adalah salah satu fokus yang baru atau memang ya memang lebih jutaan ya ya memang banyak banyak gitu ya ini memang kita ketemu karena punya keresahan yang sama di dalam musik hahaha Oh gitu kalau saya pribadi ini memang saya udah capek lah ngeband belasan tahun tapi gini-gini aja kayak gitu jadi saya pengen sama bikin satu band yang memang fokus yang kita memang ya udah kita ngeband dengan jujur yang dengan kita gitu makanya enggak ada yang genre apa-apa gitu walaupun basically emang dari Mas Indra sekarege Mas Boy juga masanya juga saya pun pangrok pangrok wah tradisi mas Iqbal juga banyak jenri-nya ini kalau saya mana-mana kalau kayak gitu nggak tahu kalau dari Mas Indra Mas Areng atau Mas Boy monggongas nah ini Mas Arnen Mas Boy Mas Boy Mas Boy Mas Boy Boy warga Allah sudah nonton semua ini lambangnya sendau gurau loh bro hahaha kalau ada band di Semarang itu kan bisa pun tadi nah itu salah satu saksofonnya ya enggak nah ini sendau gurau bisa jadi ini terlihat paling keren pokoknya ringganteng ya ngiringin artis-artis lho vero video how do we mau ngiringin bawa doang hahaha coba perut Mas Boy gimana biarpun item manis loh Mas B mau jawab loh kamu kasihan tentang tadi tentang keresahan keresahan temen-temen nih kamu rasanya juga dulu kan punya juga kan sebelumnya itu kenapa sekarang memfokuskan ke sendau gurau sama sih sama kayak mas sini Aduh kok kreatif banget ya kreatif sama-sama keresahan dalam hati bisa udah punya pacar belum Mas Boy 55 555 oke tapi kan kalau laki-laki kan hanya empat mas berarti nanti ada yang diputusin satu ya gampang yang satu pinter masa yang kedua pintar nyari duit Oh ya pintar-pinter usaha yang keempat yang keempat keterboyang hahaha oke ternyata Mas Boy itu tetap sama Mas Boy nih Wah oke coba mas iklan iklan Mas Boy tutup jangan kemana-mana tetapi musik jeng-jreng gitu Hai jangan kemana-mana Hai jankan mana-mana setelah ini barengan sendau gurau setelah pariwara berikut ini ya tapi musik Wow